Halo para pecinta battle program dimanapun kalian berada Terima kasih buat kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan Wih lah gak usah pake lama-lama lagi selamat menikmati dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan kelompok Xiaoyan dan kelompok Gengping Yang pada saat ini melihat kemunculan dari kelompok Gongjing Setelah dua anggota kelompok Gongjing jatuh ke dalam jurang Pada saat ini wajah dari Gongjing benar-benar pucat Gongjing pun mengutuk bahwa orang-orang ini benar-benar telah melakukan hal yang sembrono Sementara itu di sisi lain pada saat ini Gengping juga segera mengapa Gongjing yang berdiri di sampingnya Mata Gongjing pada saat ini acu tak acu dan ia hanya melirik ke arah Gengping Gongjing kembali menoleh ke arah kelompoknya dan pada saat ini benar-benar mengabaikan Gengping Sangat jelas bahwa pada saat ini Gongjing benar-benar sangat tidak tertarik pada Gengping yang memiliki kecenderungan terhadap Xiaoyan Oleh karena itu pada saat ini sikap dari Gongjing terhadap Gengping benar-benar telah berubah total Gengping pada saat ini tidak menanggapi apa yang baru saja ditampilkan oleh Gongjing Gengping hanya tersenyum sebelum akhirnya sosoknya kembali menatap ke arah jurang Gengping pada saat ini memikirkan bagaimana caranya bagi mereka untuk bisa menyeberangi jurang ini Setelah beberapa saat pada akhirnya Gengping perlahan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak tahu apa yang ada di dalam kabut dingin ini Selain itu pada saat ini tampaknya benar-benar agak sulit bagi mereka untuk bisa melewatinya Xiaoyan pada saat ini tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Gengping Setelah itu Xiaoyan segera menoleh ke arah Xia Zhenghui dan berkata agar saudara Gengping jangan khawatir Mari mereka melihat apakah yang akan ditemukan oleh Xia Zhenghui di dalam kabut dingin ini Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini kekuatan spiritual keadaan suci dari Xia Zhenghui seketika menyebar Setelah beberapa saat pada akhirnya Xia Zhenghui segera berkata bahwa pada saat ini tidak banyak monster yang ada di sini Hanya ada dua monster tetapi kekuatan dari dua monster ini mungkin telah mencapai level dosen bintang 5 Jika mereka ingin melintasi tempat tersebut maka mereka benar-benar harus menghadapi kedua monster tersebut Mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Xia Zhenghui pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya merenung sejenak Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini tampaknya mereka benar-benar harus berusaha berjuang bersama-sama Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah kelompok Gong Jing dan segera berkata kepada Gong Jing Xiaoyan menjelaskan bahwa mereka semua telah sampai di tempat ini dan bagaimana jika mereka melakukan kerjasama Xiaoyan pun segera menjelaskan situasi yang pada saat ini mereka alami kepada Gong Jing Mendengar penjelasan ini tentu saja Gong Jing pada saat ini sedikit tergejut Gong Jing juga menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhadapan dengan dua monster dosen bintang 5 Tetapi Gong Jing pada saat ini benar-benar belum tahu apa yang akan dilakukan oleh kelompok Xiaoyan Pada akhirnya Gong Jing pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah rencana yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Gong Jing bahwa mereka pada saat ini tidak perlu mengambil resiko apapun Mereka hanya perlu memimpin monster lain ke arah mereka dan Xiaoyan akan segera menangani monster ini Singkatnya pada saat ini mereka akan membagi monster menjadi dua dan berhadapan dengan monster tersebut dari belakang Setelah mendengar rencana dari Xiaoyan ini Gong Jing mau tidak mau pada saat ini mengangguk dengan berat Pada akhirnya Gong Jing segera memimpin timnya dan mengaktifkan origin abadi mereka Hal ini menyebabkan salah satu monster datang ke arahnya dan ketika anggota tim lain melihat gerakan tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan api surgawinya untuk menaikkan suhu ke arahnya Melihat hal tersebut monster lain juga pada akhirnya segera datang mendekati kelompok Xiaoyan Rencana yang dibuat oleh Xiaoyan ini benar-benar berhasil tetapi pada saat yang bersamaan Ada permasalahan yang pada saat ini timbul karena monster yang mendekati kelompok Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mundur Gong Ping juga pada akhirnya segera bertanya apakah yang terjadi dan kenapa monster tersebut mundur Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata sepertinya Xiaoyan pada saat ini telah menyadari sesuatu Tampaknya monster tersebut benar-benar takut dengan suhu tinggi yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan Dapat dikatakan bahwa monster ini benar-benar tinggal sepenuhnya di dalam kabut Seolah-olah kabut ini menjadi sumber kehidupan utama bagi monster tersebut untuk bisa bertahan hidup Setelah menyadari hal ini Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini memiliki cara Namun Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Long Yi dan mengedipkan matanya Dan Long Yi pada saat ini segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini segera kembali melonjakan api surgawi untuk mencairkan suhu di sekitar Xiaoyan pun segera berteriak kepada semua orang agar mereka pada saat ini segera mengikuti pergerakan Xiaoyan Xiaoyan pun segera bergegas terbang menuju ke tebing di kejauhan dan semua orang pada saat ini mengikuti Xiaoyan Hanya gengping yang pada saat ini masih sedikit terdiam dan ragu-ragu sejenak Sementara itu bersamaan dengan Xiaoyan yang melesat pada akhirnya monster yang sebelumnya mundur pada saat ini segera kembali menyerang ke arah Xiaoyan Namun pada saat yang bersamaan sosok Long Yi pada saat ini segera melesat ke hadapan Xiaoyan Garis keturunan naga hitam Long Yi pada akhirnya diaktifkan mengakibatkan si monster pada saat ini mendesis dingin Monster itu pun pada akhirnya terdiam tak bergeming dan melihat hal ini gengping pada saat ini segera mengikuti kelompok Xiaoyan Meskipun gengping tidak tahu metode apa yang pada saat ini digunakan Xiaoyan untuk membuat monster tersebut terdiam Tetapi mereka tidak bisa membuang-buang waktu dan benar-benar segera memimpin pasukannya mengikuti kelompok Xiaoyan Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini segera sampai di seberang tebing begitu juga dengan kelompok gengping Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeripkan matanya kembali ke arah Long Yi Long Yi pun mengangguk sebelum akhirnya pada saat ini dengan garis keturunannya Monster yang baru saja bergerak pada saat ini segera menyerang ke arah kelompok Gong Jing Gong Jing pada akhirnya benar-benar terkejut melihat kedua monster yang pada saat ini berhadapan dengannya Pada akhirnya Gong Jing segera mengeluarkan seluruh kekuatannya Di sisi lain gengping pada saat ini merasa cemas ketika melihat gongjing yang benar-benar diserang oleh kedua monster Gengping pada saat ini benar-benar tidak tahu bahwa kedua monster ini ternyata dikendalikan oleh sosok Long Yi Gong Jing juga pada saat ini benar-benar mengeluarkan kekuatannya untuk berhadapan dengan kedua monster ini Meskipun kekuatan dosen bintang 6 Gong Jing ini sangat kuat Tetapi sosok yang dihadapi adalah dua monster tingkat bintang 5 dosen Semua anggota dari Gong Jing juga pada saat ini benar-benar kewalahan hingga mereka pada akhirnya jatuh satu demi satu Gong Jing pada saat ini menetap ke arah kelompok Xiaoyan dan Gengping dan berharap mendapatkan bantuan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam begitu juga Gengping yang tidak bisa melakukan apapun Pada akhirnya baik Gengping dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas Mereka menyadari bahwa kelompok dari Gong Jing ini tidak akan bisa bertahan hingga pada akhirnya suara mereka benar-benar menghilang Gengping berpikir bahwa Gong Jing benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Pada akhirnya semua orang hanya bisa mengelah nafas dan memutuskan untuk segera masuk ke dalam gerbang Begitu semua orang masuk ke dalam gerbang pada saat ini mata semua orang benar-benar terkejut Pemandangan yang berada di hadapan mereka pada saat ini benar-benar sangat indah Tidak jauh dari sana semua orang melihat adanya gerbang dan memiliki perasaan yang akrab dengan gerbang tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar familiar dengan hal ini Bukankah pola ini benar-benar sangat mirip dengan Gunung Hitam yang sebelumnya didapatkan oleh Xiaoyan? Xiaoyan juga mengerutkan kening dan menyadari bahwa hal yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar Pada akhirnya Xiao Zhan segera mengeluarkan Gunung Dewa Hitamnya dan segera membesarkan ukurannya seukuran manusia Baik Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena melihat ada kemiripan pola yang sama Ding Yue juga pada saat ini segera melangkah maju dan dengan mata yang berkaca-kaca pada saat ini langsung membuka mulutnya Ding Yue segera berkata bahwa teknologistik ini sama dengan Gunung Hitam dari Dewa Gunung Hitam Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah ini juga adalah peninggalan dari Dewa Gunung Hitam Menanggapi hal tersebut Ding Yue pada saat ini merenung sejenak Setelah beberapa saat dengan cahaya terang di matanya Ding Yue segera mulai menjelaskan sesuatu kepada Xiaoyan Ding Yue berkata bahwa kota Tianji adalah salah satu tempat kelahiran teknologistik pada zaman dahulu kala Pada saat itu kota Tianji memiliki reputasi yang hebat dan banyak orang kuat yang datang ke kota Tianji hanya ingin untuk mendapatkan senjata terbuat dari teknologistik Dewa Gunung Hitam yang terkenal pada saat itu telah dilemparkan ke tempat ini dan saranai teknologi ini bahkan pada saat ini benar-benar menjadi teknologi yang terbaik Semua orang pada saat ini tercongang mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Ding Yue Sementara itu Ding Yue pada saat ini berjalan perlahan ke pintu hitam dan pada saat ini ujung jarinya menyentuh pintu yang dingin Dengan sedikit kekuatan Ding Yue dengan mudah membuka pintu hitam dan pada saat ini ada celah kecil Ding Yue pada saat ini sedikit mundur karena terkejut dan tidak percaya bahwa pintu ini dapat dibuka dengan sangat mudah Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya memutuskan untuk segera membuka pintu Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada semburan udara dingin dari dalam Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk waspada dan pada saat ini semua orang bisa melihat cahaya redup yang bersumber dari kedalaman pintu Mata semua orang pada saat ini tercengang melihat banyaknya siluet di hadapan mereka Semua orang seketika menyadari bahwa ini sepertinya adalah sebuah kota Tetapi kota ini benar-benar telah membeku dalam waktu singkat karena orang-orang di dalamnya pada saat ini terlihat sedang beraktifitas Semua orang pada saat ini menyadari bahwa ini benar-benar kota yang makmur tetapi mereka semua pada saat ini sepertinya sudah mati Ada orang di mana-mana tetapi tidak ada jejak kehidupan Semua orang di kota ini benar-benar telah mati karena membeku Melihat pemandangan ini pada akhirnya mata semua orang yang berjalan perlahan segera menuju ke dalam kota Mereka benar-benar tidak dapat menebak mengapa kota yang makmur seperti ini bisa mengalami bencana yang seperti itu Semua orang masih terus berjalan ke depan dan pada saat ini tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat di hadapan mereka Xiaoyan pun memerintahkan semua orang untuk berhenti dan semua orang segera menahan nafas Suara aneh pada saat ini tiba-tiba muncul di ruang yang semua gelap Hal ini langsung mengejutkan semua orang dan Xiaoyan pada saat ini segera berjalan dengan hati-hati Xiaoyan berusaha melihat apa yang pada saat ini berada di hadapannya Setelah semua orang sedikit berjalan perlahan pada saat ini setelah jauh lebih dalam Tidak ada lagi mayat yang membeku di hadapan semua orang Apa yang pada saat ini menyambut Xiaoyan dan yang lainnya adalah pemandangan yang agak aneh Xiaoyan pertama kali melihat monster dan daging serta darah di tubuh monster itu sudah lama membusuk Tetapi pada saat ini matanya memancarkan cahaya biru samar dan bahkan dapat melihat bahwa di antara tulang dan daging yang membusuk Terdapat jantung bercahaya biru yang lebih sulit dipercaya di mata semua orang pada saat ini adalah bahwa jantung tersebut berdetak perlahan Meskipun tubuh monster-monster ini sudah membusuk tetapi dilihat dari mata mereka yang pada saat ini bergerak Tampaknya monster-monster ini benar-benar terlihat sedang berfikir Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini dingyue juga segera berkata bahwa ini adalah monster sticks kuno Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera bertanya apakah itu sama dengan binatang ajaib yang dingyue ciptakan Di tengah-tengah keterkejutannya dingyue pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan meskipun prinsipnya serupa Tetapi yang menjadi perbedaan terkuat pada saat ini adalah monster yang dibangkitkan oleh teknologi sticks kuno ini dapat mempertahankan setengah dari kecerdasan monsternya Dapat dikatakan bahwa kecerdasan ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan monster yang dibuat oleh dingyue Dapat dikatakan bahwa teknologi semacam ini benar-benar sudah lama telah menghilang Selain itu dikatakan bahwa hanya diperlukan satu jantung stick untuk menghidupkan kembali monster seperti ini Sejauh yang dingyue tahu pada saat ini mereka memiliki dua jantung Yang satu untuk mempertahankan kehidupannya sementara yang lainnya sangat tersembunyi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengerutkan kening dan memikirkan tentang bagaimana cara menghadapi monster sticks kuno ini Namun tepat ketika Xiaoyan berpikir dan semuanya benar-benar hening tiba-tiba suara kentut yang keras segera terdengar Sosok Xiaoyan seketika berkata meminta maaf karena ia benar-benar tidak bisa menahannya Ia benar-benar terlalu banyak makanan ringan yang dibuat oleh kianning Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya tanpa bisa memarahi Xiaoyan Bersama dengan hal tersebut pada saat ini tampaknya suara bunyi kentut Xiaoyan ini menarik perhatian dari monster sticks kuno Monster yang tergeletak di tanah tiba-tiba menoleh berdiri dan dengan kecepatan yang sangat cepat berjalan menuju ke arah kelompok Xiaoyan Melihat hal ini Xiaoyan bergumam untungnya hanya ada satu monster yang mendekat Sepertinya pada saat ini hanya dengan kekuatan Xiaoyan dan Rencang saja mereka sudah bisa untuk berhadapan dengan monster tersebut Mendengar hal tersebut Rencang pun mengangguk dan segera keduanya pada saat ini bersiap untuk menyerang Xiaoyan segera mengangkat lengannya dan pada saat ini busur tak terlihat segera terbentuk Xiaoyan segera melesatkan panah suci ke arah si monster sementara Rencang pada saat ini segera mengeluarkan tinju besarnya Panah itu pun seketika mengenai leher si monster dan kelapa dari si monster pada saat ini seketika terputus Sementara itu Rencang pada saat ini segera meninju tubuh si monster hingga sosoknya pada saat ini segera terbang mundur Rencang pada akhirnya menghala nafas lega dan pada saat ini segera tersenyum ke arah kelompok Xiaoyan Tetapi pada saat yang bersamaan pada saat ini Hilfeyu segera berteriak agar kakak Rencang berhati-hati Rencang pada saat ini juga merasakan ada hawa dingin dan seketika sosoknya menoleh Pada saat ini monster yang sebelumnya terpenggal dan tergeletak kembali berdiri Sosok monster itu melesatkan cakar tajamnya dan seketika mengenai tubuh dari Rencang Pakaian Rencang pada akhirnya terkena cakar dan benar-benar sobek Rencang buru-buru terbang mundur dan segera menstabilkan sosoknya dengan dipenuhi keterkejutan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat monster yang pada saat ini benar-benar masih belum mati Sementara itu di sisi lain pada akhirnya keributan diantara mereka segera menarik perhatian monster lainnya Banyak pasang mata yang pada saat ini menyala dengan cahaya biru menatap ke arah keributan Menyadari hal tersebut Gengping pada saat ini segera berkata bahwa ada banyak monster yang berada di sini Tampaknya jumlah dari monster ini benar-benar tidak akan bisa dihadapi oleh mereka Oleh karena itu pada saat ini apakah yang bisa mereka lakukan? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya Xiaoyan berpikir jika mereka ingin mendapatkan warisan yang tidak sederhana Tentu saja akan ada resiko yang harus mereka ambil Oleh karena itu pada saat ini jika mereka pergi tentu saja mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk berhadapan dengan monster-monster ini dan memerintahkan semua orang untuk bersiap Tetapi pada saat yang bersamaan seluruh kota Tianji pada saat ini tiba-tiba diterangi oleh sumber cahaya dari pusat kota di kejauhan Ada sebuah bola cahaya yang melingkar di langit dan muncul tiga lingkaran cahaya yang bergerak perlahan mengelilingi bola Monster-monster yang berada di sekitar juga pada saat ini segera tertarik ke arah bola cahaya Semua monster ini segera berdiri dengan tegak dan bergerak menuju ke arah cahaya bola di kota di kejauhan Semua orang pada saat ini tampak bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi Mata semua orang terfokus pada bola cahaya dan mereka semua segera saling memandang Pada saat ini semua orang berpikir bahwa cahaya ini tidak muncul secara alami melainkan buatan dari manusia Sepertinya seseorang telah mengaktifkan mekanisme yang terdapat di kota Tianji ini Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiaoyan juga pada saat ini segera memutuskan untuk bergerak dengan cepat Mereka harus bergegas menuju ke arah bola cahaya dan jika tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan Mengenai warisan tersebut Semua orang pada saat ini mengangguk setuju dan segera bergegas menuju ke arah bola cahaya Di tengah-tengah raungan dari banyak binatang buas pada saat ini kelompok Xiaoyan segera melesat Seluruh kota Tianji pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan raungan dari binatang buas Sementara itu di sisi lain di bawah bola cahaya ada monster yang padat dan semuanya mengelilingi bola cahaya yang berputar Bersamaan dengan hal tersebut ada belasan orang yang pada saat ini berdiri di samping bola cahaya Monster-monster yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar dengan ganas meraung Saat bola cahaya berputar monster-monster ini menjadi semakin gila dan mereka terus berkumpul di sini Belasan sosok yang pada saat ini berada di samping bola cahaya juga benar-benar tergejut Di udara pada saat ini seorang anggota dari kelompok tersebut mengutuk bahwa mereka tidak bisa terus berlangsung seperti ini Mengapa ada begitu banyak binatang ajaib di sini dan hal ini benar-benar sungguh sangat sial Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata sepertinya mereka pada saat ini harus muntur untuk sementara waktu Jika tidak dan jika mereka terseret oleh monster-monster sialan ini mereka benar-benar akan segera mati Mendengar hal tersebut pemimpin dari tim ini yang merupakan seorang wanita alisnya seketika bergerut Ia pada saat ini berpikir sepertinya ia benar-benar tidak akan bisa mendapatkan harta karun yang berada tepat di hadapan matanya Pada akhirnya setelah beberapa saat sosok pemimpin wanita ini pun memerintahkan kelompoknya untuk bergegas pergi Namun sebelum mereka semua bergerak untuk pergi pada saat ini segera terjadi suara benturan keras Sepasang mata biru tua pada saat ini perlahan terbuka dan aura dari sosok tersebut benar-benar sangat kuat Sosok yang baru saja terbangun pada saat ini perlahan-lahan berdiri Kakinya diikat dengan tali besi setebal ember tetapi dua tali besi itu benar-benar telah dihancurkan Kelompok yang baru saja berniat untuk pergi juga benar-benar terkejut Seketika semua orang pada saat ini melihat bayangan hitam yang menyeret rantai besi di bawah kakinya Semua orang seketika gemetar ketika melihat sosok yang baru saja muncul Mereka bertanya-tanya apakah sosok yang baru saja bangkit dari kubur ini Salah seorang di antara mereka yang merupakan seorang dosen bintang lima pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan dan tekanan di dalam tubuhnya Bersamaan dengan hal tersebut ia segera berbicara kepada pemimpin wanita yang ternyata adalah Suizuer Sosok tersebut berkata kepada Suizuer bahwa sepertinya harta disini berada di luar kendali mereka Pada saat ini mereka benar-benar harus mundur karena ia bisa merasakan kekuatan dari makhluk tersebut benar-benar sangat kuat Mendengar hal tersebut Suizuer pada saat ini hanya bisa terdiam dan menatap ke arah bayangan hitam yang baru saja muncul Suizuer pada akhirnya segera bergumam konon kota Tianji ini dulunya adalah kota yang kaya Namun karena orang kuat yang menguasai teknologi stiks melanggar peraturan Ia ingin menyempurnakan dewa perang yang mirip dengan monster boneka Ia berniat untuk menjadikannya sebagai boneka pelindung Suizuer benar-benar tidak pernah menyangka kalau dewa pertarung ini benar-benar akan hidup Selain itu dikatakan bahwa boneka tersebut telah berubah menjadi binatang buas yang membunuh tanpa alasan Boneka tersebut memiliki sosok seperti bayangan hitam dan sosoknya disebut dengan fallen angel Sepertinya bayangan hitam yang baru saja mereka lihat pasti adalah fallen angel yang legendaris Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang di kelompok dari Suizuer benar-benar seketika gemetar Sementara itu Suizuer pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk segera mundur Pada akhirnya lebih dari belasan sosok ini segera melesat dengan kecepatan penuh untuk segera pergi Mereka semua mundur dengan kecepatan yang sangat cepat Tetapi pada saat ini kecepatan dari bayangan hitam benar-benar sangat cepat ketika ia bergerak Satu persatu anggota dari kelompok Suizuer pada saat ini benar-benar telah dibantai dalam sekejap mata Kelompok dari Suizuer ini memiliki kekuatan paling rendah di antara dosen bintang tiga Tetapi mereka benar-benar dengan mudah dipukul hingga hancur oleh bayangan hitam tersebut Pada akhirnya di tengah-tengah pelarian ini semua orang memutuskan untuk bersiap dan melawan Setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa melarikan diri maka mereka dengan paksa harus melawan Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi dan pada saat ini kelompok dari Suizuer benar-benar dihabisi Hanya tersisa beberapa orang kuat yang pada saat ini berada di Suizuer Ekspresi di wajah Suizuer juga pada saat ini berubah melihat apa yang pada saat ini ada di hadapannya Pertempuran di antara kelompok Suizuer ini masih terus berlanjut Orang-orang kuat di sekitar Suizuer pada akhirnya dipukul mundur dan menyisakan Suizuer yang memiliki kekuatan yang lemah Sosok bayangan hitam itu juga pada akhirnya segera mendekati sosok dari Suizuer Cakarnya pada saat ini dilesatkan di atas kelapa Suizuer dan Suizuer pada saat ini hanya bisa pasrah Pada akhirnya cakar dari bayangan hitam ini merobek perisai yang berada di genggaman tangan kecil Suizuer Kekuatan serangannya benar-benar sangat menakutkan dan mencengangkan dan sekali lagi cakar tersebut segera melesat ke arah Suizuer Bersamaan dengan hal tersebut Suizuer pada saat ini sedikit terkejut Suizuer merasakan sebuah tangan menonjol dari pinggangnya dan langsung menghentikan punggungnya Wajah cantik dari Suizuer dipenuhi dengan keheranan sebelum akhirnya ia segera menatap ke arah wajah yang tampan yang berada di sampingnya Saat yang bersamaan cakar tajam bayangan hitam itu pada akhirnya melesat ke bawah tetapi sosoknya masih belum berhenti Ketika sosoknya hendak melakukan serangan pada saat ini suara asing tiba-tiba terdengar di telinga Suizuer Di dalam kegelapan pada saat ini beberapa tali yang memancarkan cahaya kemasan terlihat melilit tubuh dari fallen angel Sekitar 20 orang bergegas keluar pada saat yang bersamaan Sebuah teriakan seketika terdengar dari samping Suizuer dimana sosok tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan memberikan instruksi Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini menyerang jantung dari si monster Suizuer juga pada saat ini masih menatap ke arah Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini menundukkan kelapanya Xiaoyan melirik ke arah Suizuer tetapi Xiaoyan segera mengabaikannya Sosok Xiaoyan pada saat ini berniat untuk berhadapan langsung dengan si monster Pada akhirnya pertempuran di antara kelompok Xiaoyan dan si monster pada saat ini segera terjadi Tinju Xiaoyan dipenuhi dengan api surgawi dan Xiaoyan pada saat ini melesatkan tinju api nirwana Rancang juga pada saat ini segera mengeluarkan pukulan terkuat miliknya Dua tinju menakjubkan pada saat ini berhadapan dengan Fallen Angel dan benturan keras segera terjadi Pukulan Xiaoyan dan pukulan dari Rancang pada saat ini mengenai tubuh dari Fallen Angel Tetapi sosoknya pada saat ini tidak bergeming dan sosoknya seketika mengeluarkan kekuatannya Baik Xiaoyan dan Rancang pada saat ini sedikit bergetar Sosok tersebut segera melesatkan tinjunya ke arah Rancang mengakibatkan Rancang pada saat ini segera terbang mundur Setelah menghantam Iga dari Rancang pada saat ini sosoknya segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun terbang mundur sementara si monster pada saat ini berusaha untuk melepaskan tali yang dilesatkan oleh tim dari Gengfing Pada akhirnya tali keemasan ini seketika terputus dan sosoknya benar-benar menghadapi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berteriak kepada kelompoknya untuk segera mengeluarkan teknik kaca surgawi Dan kelompok Xiaoyan segera mengalirkan doki mereka ke tubuh Xiaoyan Aura Xiaoyan pada saat ini kembali melonjak hingga ke tahap awal bintang lima dosyan Xiaoyan kembali mengeluarkan tinju api Nirwana untuk berhadapan dengan si monster Banturan keras pada akhirnya kembali terjadi dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlempar mundur Di kejauhan pada saat ini rancang telah menstabilkan sosoknya dan berteriak bahwa kekuatan fisik dari monster ini benar-benar sangat kuat Kekuatan fisik ini benar-benar sangat mustahil untuk dimiliki oleh seorang dosyan Tampaknya kekuatan fisik dari monster ini benar-benar setara dengan dewa perang Xiaoyan juga pada saat ini mengagukan kelapanya dan berteriak kepada rancang bahwa sepertinya agak sulit untuk menghadapi monster ini Xiaoyan pada saat ini merasakan lengannya sakit karena shock akibat benturan bersama dengan si monster Kelompok Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa mereka benar-benar tidak memiliki peluang untuk bisa menang Sementara itu di sisi lain pada saat ini Gengping segera berkata perlahan kepada Xiaoyan agar saudara Xiaoyan memberi Gengping waktu Gengping sedang membentuk formasi dan ia pada saat ini akan berusaha untuk menjebaknya Xiaoyan pun mengangguk sedikit dan pada saat ini Xiaoyan bersiap untuk kembali bertempur Xiaoyan segera mengeluarkan pil yang dibuat oleh langtian dan langsung mendalan pil tersebut Setelah itu kekuatan Xiaoyan segera meroket ke tahap menengah dosian bintang 5 Pada saat yang bersamaan sosok Xiaoyan sedikit bergetar dan sosok yang sama muncul di samping Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggunakan keterampilan bertarung yang Xiaoyan dapatkan sebelumnya Tetapi teknik tersebut benar-benar menghabiskan banyak energi dan jika Xiaoyan tidak mengandalkan pil yang dibentuk oleh langtian Konsekuensi dari melakukan keterampilan bertarung ini benar-benar akan segera menguras kekuatan Xiaoyan Tetapi setelah meminum pil ini sumber orijin abadi di tubuh Xiaoyan benar-benar tidak habis Terlebih lagi Xiaoyan meminum beberapa pil orijin abadi untuk memulihkan diri sejenak Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah rancang dan berkata agar saudara rancang segera menunjukkan kartu truf miliknya Jika tidak maka mereka benar-benar tidak akan bisa menghentikan monster tersebut Rancang pun seketika mengangguk dan sesaat kemudian tinjunya berubah menjadi war warna hitam pekat Puncak dosian bintang limanya seketika meledak dan kekuatan yang menakutkan segera menyebar Sementara itu Xiaoyan dan klonnya pada saat ini sama-sama memegang 200 teratai api surgawi Hal ini agak di luar batas dari Xiaoyan tetapi dengan penggunaan dari pil sebelumnya Tentu saja setelah kekuatan Xiaoyan naik ke bintang lima dosian Xiaoyan memiliki kualifikasi tersebut Teknik klon ekstrim bayangan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan juga pada saat ini Benar-benar membuat rancang yang berada di samping tercengang Jika ia tidak melihat Xiaoyan melakukannya Rancang benar-benar tidak akan bisa membedakan yang mana tubuh asli dan tubuh palsu dari Xiaoyan Pada akhirnya setelah rancang dan Xiaoyan siap keduanya segera bergegas Xiaoyan bersama dengan klonnya pada saat ini melesat dengan kecepatan tercepat Rancang juga pada saat ini segera melesatkan tinju terkuatnya untuk berhadapan dengan si monster Tiga tinju yang dahsyat pada akhirnya segera diledakkan ke arah si monster Sementara itu sosok hitam ini perlahan mengangkat tangannya Dan tanpa rasa takut segera mengerahkan tinjunya ke arah rancang dan Xiaoyan Benturan pada akhirnya kembali terjadi dengan kedua kekuatan ganas yang saling membombardir di udara Namun tak lama setelah itu ledakan kuat kembali terjadi Dan pada saat ini serangan Xiaoyan dan rancang benar-benar dihancurkan Klon dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihancurkan berkeping-keping Dan sosok Xiaoyan juga segera terbang mundur Di sisi lain serangan rancang juga pada saat ini benar-benar telah dihancurkan Dan tinju dari monster tersebut kembali mengenai iga rancang Pada akhirnya rancang pada saat ini segera terpental dan memuntahkan seteguk darah Gengping yang berada di sisi lain yang pada saat ini sedang membentuk formasi Juga terkena imbas dari kekuatan penghancur akibat benturan Kelompok Gengping pada saat ini benar-benar merasa sangat terkejut Wajah cantik Suizuer juga pada saat ini dikejauhan benar-benar dipenuhi dengan ketakutan Ia melihat pertempuran sengit di atas dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu Sementara itu Fallen Angel pada saat ini masih berdiri tegak di bawah serangan Tinju menakutkan Xiaoyan dan rancang Seolah-olah pada saat ini tinju tersebut biasa-biasa saja dihadapannya Ia benar-benar mengimbangi kekuatan yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan dan rancang Xiaoyan dan rancang sama-sama menggertakan gigi dan seluruh kekuatan mereka telah dicurahkan Tetapi pada akhirnya mereka benar-benar tidak dapat mengoyahkan Fallen Angel Dan semua orang pada saat ini benar-benar tercengang Terima kasih telah menonton!